Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi disini Kali ini kita bakal menguji kostum rom Corpus OS versi 14.0 yang Ruinos Untuk Asus Jetpoint Max Pro M1 Jadi ini kostum rom masih baru, bisa dilihat dari patch keamanannya tanggal 5 Februari 2021 dan pembuatan tanggal 6 Februari 2021 Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai aja dari bootingnya Booting animasinya ada terlihat berbeda daripada yang terakhir kali yang endgame dan ini jauh lebih berwarna Hmm, untuk waktu hidupnya lumayan lama ya, 40 detik Untuk aplikasi bawaan seperti ini Gak terlalu banyak yang berbeda, hanya ada satu aplikasi unik yaitu Dolby Audio Sementara, kok kameranya sendiri Ya, saya binglang, ini cukup bagus versionnya Dan ini ada naik mode-nya Seperti lah versi berapa Coba kita buka Untuk fitur status bar-nya adalah seperti berikut Terima kasih telah menonton! Untuk selanjutnya, kita akan lihat fitur settingan ya Pajah Disini ada Left Fence Lay Ini untuk mengatur navigasi, lock screen Disini ada pengaturan clock option dan semua di status bar-nya Oke, karena disini ada baterai, kita ganti dulu Dan kita nampakkan presentasi battery-nya Oke, battery-nya 80% ya Disini juga ada traffic untuk melihat indikator kecepatan Terakhir ini ada button Ini polumi ya, klik polumi untuk menghidupkan Aplikasi untuk aplikasi bawah Dan ini ada power menu Jadi power menu-nya ini Untuk kalau kita matikan Nah itu ada menunya jadinya Kita matikan aja dulu Kita buka lagi di menu Ada rapen tema Jadi disini untuk mengatur tema Font, status bar Ini icon-nya aja ya Yang status bar yang diganti Disini gak ada image header Cuman ada key hash header style Jadi kalau image header itu Jadi nanti status bar-nya ada gambarnya Disini gak bisa Oke, sistem tema juga ada Ini temanya tema keseluruhan ya Kita pake black aja Oke, kita lanjut lagi Melihat papannya Fitur dari settingannya Display kita lihat Gak ada yang lain Yaitu fitur bawaan Android semua Disini Gak kayak korpus Prepeh Corpus 10 Kalau gak selain game Ada lock aplikasi Disini gak ada Dan ini ada Aksesibilitas juga Gak terlalu Banyak sih menunya Yang masih terasa Kayak bawaan kali Oke disini Oke disini ada Gen parts Ini sama kayak UI parts Disini bisa ngerti Bukan prosesornya Suara dan lain-lain Sama kayak UI parts gunanya Ya kalau kamu ngerti Ya kalau kamu ngerti Itu bisa nyetel sesuka dulu Saksesornya Mau dipake itu apa Oke, sebelum mencoba untuk itu Kita lihat dulu baterainya Artinya Nah disini saya Kita pernah ganti Batlinya Sekarang Bidini Gak lupa Rizimah Lagi Kalau yang original Itu 499 Dan ini TV Sudah besar Sebelum menetapkan Tutup Dan lain Oke Kenapa Seja artinya Tidak terlalu UI Kita coba aja Bagaimana Polinya Bagaimana Bagaimana Atau tidak Oke Oke Dimulai Di 100 Nah Dia mulai naik 110 119 Bagaimana Trolling Kita tes dulu Ya 1 menit Ini Bagaimana Keadaannya Wow Naik Tiba-tiba Turun Bagaimana Stabil Ya Ben Game Oke Kita Cut aja Langsung Ke 15 Menit Bagaimana Keadaannya Setelah 15 Menit Di grafik Bisa kita Lihat Gak terlalu Banyak Trolling Bahkan Gak ada Sih Tapi Ini HP Panas Banget Bisa Lihat Suhu Batlinya Itu 46 Dan Prosesor Nya Di 57 C Celcius Terasa Panas Sangat Kita Cek Batlinya Sekarang Eh Ini Sudah Satu Jam Lebih Ya Gak 50 Ya Ada Satu Jam CPU 16 Menit Sementara Tutunya 44 Menit Dan Itu Menghabiskan Batre Sekitar 8 8 Sekarang Kita Coba Main Game Game Pertama Mobile Legend Dengan Pengaturan Grafik Seperti Ini Disini Saya Mencoba Game Mode Training Dengan Percobaan Ala Fasen G2 Dan Disini Terjadi Banyak Delay Pada Skill Dan Ada Skill Yang Tidak Sesuai Terje Percabe Silet D Tun Percaba esting game kedua yang saya coba adalah off the road disini kita bisa dapat grafik ultra dan saat dimainkan setelah fps yang kita dapat itu sekitar 37-60 fps jadi enggak ada namanya delay dan game ini cukup ringan ya untuk device kayak gini sih kalau kita mainkan di device-device kentang masih berat juga grafiknya ini mantep banget game yang terakhir adalah smoothbob mirip seperti Redmi Note 5 bila di ladang ubur-ubur kita harus setting grafiknya paling low karena kalau di medium seperti ini dia akan ngeleng kalau banyak yang gerak nah bukan patah-patah pun ini jauh lebih parah cuy terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! baiklah semua pengetesan sudah kita coba sekarang kita lihat sisa baterainya jadi sudah 3 jam saya pakai custom room ini dan disini udah habis 20% dari 80% sekarang tinggal 60% yang menurut saya cukup hemat oke jadi inilah hasil pengujian custom room corpus OS versi 14.3.0 Windows di asus derpon max prime 1 lebih dan kurangnya saya mohon maaf bye bye bc